Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ini Habib Risik diperiksa selama kurang lebih dari 13 jam seputar mengenai kerumunan yang ada di petamburan dan juga mengenai terkait FPI beliau ditanya sekitar 84 pertanyaan ini penyedik mencecar dengan pertanyaan seputar FPI dan kerumunan dan teman-teman setelah pukul 00.23 menit Habib Risik keluar dari Polda Metro Jaya dengan tangan diborkol dan memakai rompi teman-teman artinya Habib Risik ini ditahan dan dibawa ke tahanan Polda Metro Jaya menariknya teman-teman selama proses pemeriksaan Habib Risik ini diberikan kesempatan beliau bisa sholat berjamaah bahkan kalau kita lihat Habib Risik menjadi imam dan di belakangnya ada beberapa polisi yang menjadi makmum jadi kalau kita melihatnya ini sungguh adem hubungan antara Habib Risik dengan polisi pada waktu di Polda Metro Jaya nah teman-teman kalau kita melihat terkait Habib Risik diborkol dan ditahan itu ada alasan yang disampaikan oleh Argo Yuwono bahwa beliau ditahan dengan alasan objektif dan subjektif objektif karena Habib Risik ini dikenakan dua pasal dan kalau digabungkan dua pasal itu dengan ancaman pidana penjara di atas lima tahun itu alasan objektif yang disampaikan kemudian alasan subjektif menurut Karif Humas Polda Metro Jaya agar tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan mempermudah pemeriksaan terhadap Habib Risik siap itu teman-teman alasan yang disampaikan oleh Argo Yuwono yang mana Habib Risik ini ditahan selama 20 hari ke depan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita coba lihat detik-detik Habib Risik keluar dari Polda Metro Jaya dengan keadaan tangan di bergol takbir, takbir, takbir 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 Terima kasih. 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 DKI Jakarta 50 juta angka yang cukup besar denda 50 juta jadi bagaimana dengan yang lain, apakah juga di denda seperti Habib Diki Sihab ini yang kita tunggu perkembangannya teman-teman, bahwa proses hukum harus adil untuk semua masyarakat, jadi kalau melanggar prokes, maka harus diproses secara hukum itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain, dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini, agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh